musik 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 oke, halo teman-teman semua ketemu lagi di bawah pendekat channel bersama tamu istimewa kali ini, bersama Kang abet abet darmawan pokoknya instagramnya at bebet jebret follow, lagi mencari follower lagi butuh follower, supaya bisa swipe up iya betul masih usung tuh gitu udah bisa sekarang oke, beliau ini adalah tukang es tapi hari ini tidak bicara tentang es, tapi bicara tukang burger burger god beef kenapa namanya god beef jadi cerita dari god beef itu sebenernya dibuat dari kata you got beef jadi you got beef itu bahasa slangnya dari UK you got beef you got beef itu lu ada masalah you got beef, lu ada masalah jadi diambil cuman god beefnya doang makanya ada tanda tanya juga masih di bawah karena ditanya gitu got beef artinya lu ada masalah nah kalau ada masalah makan burger oh suka dengan orang tidak masalah kalau di slangnya gitu kalau bahasa suna tapi yang punya kong abet atau bersama yang lain karena awalnya kenalnya sama kong diki ya betul jadi kita sebenernya bertiga jadi ada saya ada ki diki ada seto ada seto di orang jakarta jadi seto ini yang fokus di makanan lalu saya yang fokus di bisnisnya diki di desain-desainnya oke sebagai arsitek kenamaan ya betul ngomong arsitek muda ya berbakat kan hashtagnya gitu arsitek berbakat terus istri arsitek ya selalu ada itu kan di kong diki loh saya follow anda-anda semua panutan-panutan kami nah tahun 2019 berarti ya di desember waktu itu kita 2019 secara tidak setengaja kita makan di waktu yang awal waktu itu di Manado karena kita minum kopi tapi ada burger ternyata pas dimakan enak terutama yang ini pas saya ambil nih yang pastrami ini baru ada lagi loh pas syuting ya waktu 3 bulan yang lalu tidak ada cocok sengaja menunggu ini ya menunggu ini untuk di posting sembari makannya terus 2019 kenapa selain tadi si ide dasarnya adalah mana bukan masalah you got beef tapi kenapa 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 menyelesaikan masalahnya dengan burger ya intinya sih sebenarnya eh waktu itu kan kita waktu itu kan kita lagi berpikirnya mau bisnis apa mau bisnis apa sih sekarang tuh yang lagi rame tuh apa sih lalu saya udah bahasanya terlalu lelah lah ya asik lelah banget bahasanya tuh lelah tuh kenapa karena ya yang apa rame ikutin yang apa rame ikutin apa rame ikutin nah jadi waktu itu kita berpikir apa nih yang gak ada nah di luar kota apa yang lagi rame apa yang ini apa segala macem nah jika cerita memang idenya ini sebenarnya berawal dari sebelumnya saya tuh main-nya main burger juga sebelumnya sebelumnya namanya burger rocks oh burger rocks ya saya pelanggan juga berarti ya nah jadi ketika burger rocks itu mikir apa ya yang dari ini udah aja burger di upgrade oke nah dari situ memang inspirasinya memang dari salah satu brand yang ada di Jakarta yang berwarna kuning dan hitam oke disini boleh menyebut merek boleh bebas disini inspirasinya dari lolos oh lolos oh lolos anda adalah followernya lolos betul oke terus dan sampai situ saya berpikir ini lolos bisa masuk ke bandung ya oh iya bisa sebenarnya bisa bisa tapi harganya harus di harga bandung oke sementara harga bandung itu kan sangat begitu lah ya sangat bandung tuh beda 5 ribu juga kalau ngomongnya dari 49 terus jadi 53 pasti orang pilihnya 49 betul itu gak beda 5 ribu ya 49 50 ya pokoknya pokoknya dari dari situ ada ada pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bisa bawa ini ke bandung konsep-konsep burger yang real ya kita sebutnya real burger ya ke bandung dan kenyataannya ternyata pas disurvey di bandung tuh sebenarnya udah ada udah ada beberapa lah kita sebutnya ada brother son brother John and son udah ada mau burger udah ada burger tak pada saat itu ya udah udah pada ini saya berpikir gimana nih cara market penetrasinya ya dong gimana cara kita menyampaikan gue mau bikin burger lagi seperti ini tapi jangan ada omongan ini mah bergenasi etak oke ini mah kayak macd ini mah kayak burger hampir semua begitu kan berpikir keras nih berpikir keras sampai satu waktu saya ada momen saya ada shake and shake buka di Singapura terus kita mau minum lah kita promosiin juga gak minumannya ini tadi yang diminum sama teh Mei itu ketan hitam ketan hitam ini ini biasa ini mah nanas jadi kayak nanas tuh jadi kayak pinacolada pinacolada nah ini tertipu ketan hitam dikirain beri ternyata it's bayum you know bayum kan pada dasarnya bayum kan enak sih asli melejutkan terus tadi sampe mana tadi teh dari situ shake and shake sampe shake and shake nah di shake and shake saya juga disana belajar gimana caranya bikin burger yang sebenernya di burger tuh enak karena pada dasarnya semua orang bisa ngomong burger enak tapi definitely enak itu kan harus dipakai harus dipunya sama si creator gimana caranya creator bilang gak enak aja pengen dijual bisa dong maksudnya si creator ini harus bisa gue mesti bisa bikin masterpiece lah bahasanya produknya produk masterpiece lah dari situ akhirnya ketemu tuh singkat cerita pokoknya ketemu ah gue mesti bikin gini mesti bikin gini udah duduk bareng kita pikirin sok mau gimana ya tadi penetrasinya apa penetrasinya apa nih oh penetrasinya adalah ternyata saya ketemu idenya adalah kalo bikin ide biasanya rumus ide itu adalah A tambah B sama dengan C itu rumus inovasi ide A ditambah ide B jadi C udah pasti berubah idenya si A idenya si B jadi C jadi idenya C saya juga berubah ternyata burger itu disukanya sama cowok ternyata burger itu disukanya sama anak-anak motor oke ternyata burger itu disukanya oleh yang sekarang udah terjadi ya anak motor ya itu semua pokoknya ini jadi saya masuk ke god beef itu saya balik semua makanya kenapa god beef keluarnya magenta betul itu juga pertanyaan tuh betul kenapa karena saya ternyata waktu itu punya idenya yang keselibatnya itu adalah ini harus penetrasinya adalah harus ke cewek oke jadi dibalik yang tadinya yang tadinya semuanya wah bronze apa ini kita bikin burgernya burger cantik karena ya tadi kalo mau masuk kita harus beda dong oke kalo masuk akhirnya sama akan disebutnya adalah ini mah ngikutin lolos banget betul ini mah ngikutin burger king banget betul ini mah ngikutin gitu-gitu lah pokoknya nah udah saya tabrakin semua jadi keluarlah akhirnya dengan burger magenta dan ya apa konsep-konsep yang bandung banget gitu outlet pertama kita kan outdoor bandung gena dingin enak nah gitu-gitu lah dibikin seperti itu jadi gak burger-burger yang lain ya kalo sorry to say kalo misalnya ngomong ini ya sangat-sangat retail sangat retail tuh dateng makan pulang oke dateng makan kenyang pulang kalo di Grand Beef tuh ada outdoornya bisa nikmatin pohonnya iya seperti sekarang liat liat tempatnya disini kan ini yang di critical ya di critical betul cabang kedua sekarang banyak ya cabangnya anda sekarang mau 6 anjir sombong gila loh 6 cabang dalam waktu 2 tahun 2 tahun iya 2 tahun 2 tahun jadi dari situ akhirnya terjadilah oke oke dari ide-ide yang ya kalo ngomong sporadi sporadi sih karena kan mau gini mau gini mau gini mau gini kucut kucut semua itu udah namanya ide ya wah semua hayang kan gua pengen gini gua pengen jadi gini gua pengen jadi gitu ya akhirnya keluarlah nah terus pertanyaannya kan kita ketemu 2019 pertama ya sama si Kang Diki udah gitu ketemu Kang Abed udah gitu dia kan menghilang ya saya sih pribadi menghilang yang dari Gat Kipunado dan ya pandemi lah ya pandemi saya juga Pak pandemi di rumah terus saya lapar ya saya ambilnya aduh ini depan kamera lagi loh gak apa-apa lepas nah nah enjir pas pandemi 2020 gimana tuh konsep yang nongkrong konsep yang bukan retail terus tiba-tiba gak ada gitu kumata menyikapi Eta dalam waktu sekejap mata gitu enak ya ya enak makanya saya beli terus juga kan enak makanya saya bahas juga enak enak Pak kumata menyikapi pandemi 2020 terutama 2021 beda cerita lah 2020 2020 yang udah pasti ya udah langsung zonk aja cerita dari Desember Januari Februari saya banting tulang banting tulang 24 jam mikirin di Gat Bip mau apa-apa segala macem Maret tuh langsung jelas ilang ilang gone gone tuh dalam arti bener-bener konsep yang saya gadang-gadangkan tuh tidak terjadi kenapa karena kan tadi kita pandemi suruh di rumah semua siapa yang mau nongkrong shifting dong bisnis itu harus bisa shifting dan langsung bisa putusin dan jangan never look back maksudnya kalau regrets ya ya pokoknya intinya kalau misalnya sampai waktu itu saya bilang no mungkin tutup sementara bahasanya tutup sementara tapi saat itu saya enggak harus berjuang harus berjuang harus seperti apa kenapa lalu apa yang terjadi nih apa yang terjadi nih pada saat itu saya mikirnya adalah orang mesti di rumah terus berarti harus online dong online udah langsung gas online beli-beli online minta tolong ke influencer minta tolong ke food blogger gratis saya DM-in tolong dong bantuin gue bantuin gue oh iya sekarang saya posting gue kirim deh burgernya lu makan lu posting jalan tuh seminggu lah kita berjalan seminggu seminggu berjalan kita ketika online kita juga ngomong kita mikir akhirnya sama Diki mikir tapi kalau online-online dong saya lakukan ya dong jembat gur kita kan konsepnya harus berbeda keluarlah ide yang kita plastikin lagi di plastik seal lagi jadi dari packagingnya take away masuk lagi ke plastik di seal di seal sehingga sampai ke customer itu higienis customer merasa di-appreciate maksudnya ini ada ada extra effort dari si brand dari si Godbeard untuk supaya kita dapet kanannya tuh higienis pada suatu itu kan biar tau sendiri wah pada suatu itu mah semua sewe semua apa semua ini semua itu wah ini katanya ada yang ini katanya ada yang itu sampai ada bahasa-bahasanya mau apa rusuh mau apa karena kan wah segala macem ah segala rupa lah pokoknya udah keluar lah launching lah itu diposting kita kemas kita fotonya yang bagus kita jadi jadi ngulik ngulik dan trennya yang sama bukan tren kita lagi mau pandemik lalu kita merasa kesusahan enggak trennya sama wah kita ini foto juga yang bagus apa supo bikin konten bikin apa wah segala rupa aja pokoknya mah ya akhirnya works gitu ketika kita punya effort hasil tidak me.. apa usaha tidak tidak menghati hasil usaha tidak menghati hasil sehingga kita semua akhirnya di Agustus itu ketika kita udah boleh berjualan di Agustus itu akhirnya kita malah melesat grafiknya malah naik malah karena orang-orang semua lihat wah apa nih apa nih wah ini apa nih pas kita udah boleh udah boleh beredar lagi dengan berapa begitu kapasitas berapa lah apa segala macem jalan lagi nah di outletnya juga kita ada sedikit di outletnya kita ada sedikit ini pada saat itu kan physical distancing jadi kita sempat di sekat outletnya gitu kan jadi orang-orang juga merasa aman merasa nyaman lalu disitu kita juga apa apa ukur suhu kita semua juga si si crow juga akhirnya pakai masker ya pokoknya sekarang akhirnya jadi kehidupan baru aja kehidupan baru gitu wow sehingga sampai dengan detik ini punya mau punya 6 itu bagian dari berita atau pesombongan ya iya iya punya 6 gimana wanya tete sudah luar kota kan ya jadi Bandung 3 Kabumi Jambi Surabaya oke nah ini juga seru nih tadi kan Kang Abed bilang bahwa terinfluence oleh Lawless maksudnya di awal ya sebagai sebuah ide ide besarnya gitu pengen bawa ke Bandung dengan sebuah market market no beda lah ya tapi kemudian ternyata dari Bandung bisa go to another town gitu nah eto eto kan apa itu sudah bagian dari strategi atau memang mengalir gitu mengalir oke kalau ngomong mengalir mengalir kenapa? karena pada saat itu memang fokusnya saya eh jujur kalau boleh kalau boleh cita-cita pertamanya cita-cita pertamanya itu Godbif tadinya pengen punya satu tapi wah pengen punya satu tapi wah semua orang pengen kesana semua orang oke jadi jadi destinasi wisata langsung ke Bandung malah ya betul jadi pokoknya kalau ke Bandung kalau nggak ke Godbif belum ke Bandung tadinya awalnya ceritanya seperti itu lalu ketika ada kawan Pak Hendra ini yang ngajakin kesini critical lalu kita berpikir bantuin nggak ya? bantuin nggak ya? tapi ya dari situ ada hati kecil yang ngomong kenapa nggak ngantuin? bahasanya gitu bukan soal idealisme saya awalnya tadinya nggak mau buka cabang lagi jadi saya nggak sempat tuh ke ucap aja ngomong ke si Pak Hendra ini ngomong kok gue nggak mau eh bukan cabang gue pengen bukan satu nggak pada saat itu mikirnya mau bantuin atau nggak oke mikirnya gitu doang mau bantuin atau nggak dari situ ya udah akhirnya gue berpikir bantuin deh oke ya akhirnya punya cabang 2 kan nah mulai nih ternyata setelah punya cabang kedua ini franchise eh franchisor-franchisor ini apa banyak yang ngeliri oke jadi di 2021 itu memang pas udah punya 2 ini banyak sekali yang ngontek tapi 2021 awal masih saya tolakin oke ceritanya saya masih tolakin kenapa ya gue baru punya cabang 2 kelak helak hepp kalem nggak ngerti ngomong-ngomong ngomong-ngomong gampang juga ada nggak dijalanin mah susah tetep gitu kan triknya pasti beda banyak jadi dari situ saya tolakin tuh nanti deh nanti deh bukan tolak lah maksudnya nanti deh yang akhirnya setelah PPKM darurat tuh bulan Juli iya bulan Juli telepon lagi di bed gue ada tempat nih gue pokoknya mau ngugat beef ah serius lo yah serius mau ngugat beef dia lihat konsepnya dia lihat konsepnya apa gini-gini dalam hati kecil tiba-tiba ngomong gitu kayaknya ini waktunya gitu yang tadi dibilang ikutin waktu ikutin aja gitu flow-nya gitu kayaknya musti nih udah ditanya terus ditanya terus udah akhirnya dari situ dari Jambi lalu ada pertanyaan lagi di Surabaya ada pertanyaan lagi di Sukabumi jalan langsung itu dalam waktu sebulan lah di tiga tempat itu sebulan semua klik 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 akhirnya buka begitu hmm dan itu berangkat dari memang mereka yang pengen hmm kita respon hmm hmm berarti ini mah saya pengen nanya ininya apa kepedeannya Kang Abed gitu ya itu karena produknya atau karena personal Kang Abed? produk jelas dari awal jelas produk kenapa karena pada saat itu kenapa kita juga mau bermain di burger hmm bermain di burger ya lolos ini ya kayak asap gitu kan jadi kan judulnya kan jenis-jenisnya kita tipenya di burger asap di smoke smoke beef smoke beef yang bener-bener di smoke lah gitu kebanyakan kan smoke beef yang memang dari pabrikan doang kan pada saat itu di Bandung memang akhirnya cuma kita yang main oke jadi top of mind itu udah god beef kalau ngomong smoke brisket oke top of mindnya udah god beef semua orang tuh udah smoke brisket di smoke brisket di pada saat itu jadi akhirnya kita ngulik gimana caranya ketika kita belajar yang cabang kedua gimana caranya kualitasnya itu akan akan tetap sama dengan dua cabang ngulik ngulik akhirnya makanya kita waktu itu terima kenapa? ya kita akhirnya maksudnya gini loh sesalah-salahnya si pegawai ngasak itu hampir hampir gak ketemu gitu maksudnya gini loh rotinya selada tomat daging topping keju itu hampir semuanya tuh kayak apa ya kayak pokoknya dimasaknya tuh kayak yang udah mudah aja angetin angetin di griddle dibasak diangetin dipasar gini masukin bumbu barbecue bumbu apus ya segala macem ya akhirnya ini produk mah gampang pisang maksudnya sebenarnya mah si burgernya mah jualannya mah gampang iya cuma dia gulak balik gulak balik beda sama kalau ngomong restoran restoran paginya prepare dulu sayur bikin dulu bumbu bikin dulu ini tiap pagi wah pusing dah ini mah enggak udah bener-bener ini jadi makanya dari situ saya pede sama produknya bisa kok mereka juga jalanin jalanin wah ada telepon luar biasanya ini ini sesuatu jadi oh sebelum kan got beef 2019 ya dan itu muncul karena ide gue pengen do something terus bahkan tadi menabrak istilahnya menabrak yang sudah pakem ya maksudnya tadi burger-nya makanan cowok bikers dan lain-lain lah ya Bronx THN nah tapi jauh sebelum itu Kang Apet memang murni entrepreneur atau pernah gawe juga gitu karena kan yang nonton juga suka ada yang galau-galau kalo nge-DM ke saya atau nge-komente tapi saya teh kan masih gawe dan sebagainya gitu terus saya juga tapi ada ada terbesit pengen jadi pengusaha nah mindset apa yang ah gue mah memang jalaninnya gue mah pengusaha gitu ya jadi memang dari awal saya pengusaha pure gak pernah kerja gak pernah kerja cocok sama tapi tapi kalo ditanya untuk menginspirasi maksudnya ada orang yang masih galau masih galau sebenarnya kalo memang udah punya pemikiran itu menurut saya ga banyak sih tetep tetep ga banyak orang yang merpikir untuk pengen usaha ga banyak tetep jadi kan kalo mau ngomong gampang ya soal itu saya banyak yang apa gampangin bukan tes itu tes apa PSN eh apa PNS kan ribuan 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 orang cuma mikirnya pengen kerja kerja pasti kerja pasti kerja pasti gitu kan nah jadi ketika ada orang yang aduh gue teh pengen usaha itu tuh sebenarnya udah satu langkah oke tujuh dong tujuh karena ada orang yang keluar keluar tuh pengennya kerja aja dulu ya kan ini mah ada yang pengen kerja terus udah kerja aja terus udah gak kepikiran apa-apa ini ada yang tiba-tiba kepikiran gue pengen usaha itu tuh udah satu langkah oke kedua enak loh usaha tuh enak kenapa enak gini logikanya logikanya paling gampang kalo mau ngomong sekarang kalo kerja ke orang itu ngomong 8 jam lalu dibilang enak itu buat saya udah suatu buat orang yang ngerti ya ini buat orang-orang yang ngerti ya itu udah suatu hmm apa kita sebutnya suatu apa perendahan kayak direndahin kenapa direndahin karena 8 jam itu lebih ke lu teh kayak udah hidup lu cuman kemampuan lu cuman 8 jam sedangkan kita tau sendiri kita sebagai pengusaha 24 jam kalo perlu ada masa lama beresin aja terus betul jadi kalo ngomong pengusaha itu enak enggak enak enaknya tapi apa sebenarnya lu mau kerja 24 jam lu mau kerja 5 jam lu mau kerja 6 jam lu mau kerja sejam semua hasilnya buat lu betul itu yang paling keren kenapa? karena kalo misalnya lu sekarang 8 jam oke gua kerja gajinya segini gajinya segini kalau ada orang yang bisa sampai dengan ngegaji lu misalnya 5 juta 10 juta 20 juta anggap dia sebulan 20 juta berarti perusahaan lu udah perusahaan yang lu kerja itu udah berapa? uang lu udah berapa? misalnya lu udah gaji 20 juta gak mungkin orang satunya cuma 100 juta gak mungkin orang satunya udah milih malah 102 miliar 3 miliar sebulan ya kan? nah kebayangkan bosnya punya duit berapa? daripada sekarang kita pusing-pusing mendingan tadi gitu bicaranya adalah usaha tapi kita punya kita semua kita pusing worth it gitu ya mikirin itu gak mikirin yang gak mikirin itu dalam arti pas lagi disuruh sama si obos gua masih ada ini urusan keluarga urusan apa? gak bisa tapi ini urusan-urusan nah coba beda kalau jadi pengusaha stop dulu usahanya ini dulu beresin bisa balik lagi ke usaha punya fleksibilitas ya? dan itu semua buat lu semuanya buat lu itu yang jadi paling penting tuh lu mau ngegedein apapun kalau lu cuma ngegedeinnya akhirnya kerja berarti perusahaan lu yang digedein kalau sekarang lu punya brand punya usaha apapun kerjaan lu ya ngegedein ya perusahaan lu gitu itu enaknya ya coba gak enaknya apa? kan suka ya kan banyak vlog ataupun influencer usaha gitu ya ayo jadi startup jadi founder dan sebagainya tapi manis-manisnya doang supaya mereka juga siap gitu gak enaknya apa? kan banyak sebenernya gak enaknya ya gak enaknya tadi gak enaknya sebenernya ya kita 24 jam 24 jam kayak gak punya kayak gak punya intinya gini gak enaknya pokoknya kita kayak gak ada hal libur gitu hmm hustle wah hustle tiap hari bahkan hari minggu kalo mesti kerja kerja kadang gitu tapi kan buat yang tadi gitu behind the after after ininya tuh eh ya setelah kita 24 jam sekalipun punya kita lah punya kita kita mesti walau apa maksudnya kalo mau ngomong-ngomong keluh kesahnya adalah ya kita mesti ngidupin berapa karyawan dibalik-balik dia mesti ngidupin berapa karyawan tiap pagi mesti make sure ini semua jalan karena kan kalo diserahin ke karyawan juga kadang dia gak tau kita maunya apa gitu kan jadi pagi-pagi udah kita tak talkkan sama si ini ngobrol sama si ini ngomongin marketing ngomongin kini waduh gak berhenti itu tiap hari itu tiap hari tiap jam gak berhenti sama kayak hari ini nih dari pagi nih udah dari paginya iya betul udah hustle aja kita soal taneman iya betul udah hustle aja ya intinya kalo ngomong beratnya jadi pengusaha ya tadi 24 jam aja udah itu mah gak beres aja udah gak akan beres itu mah tapi kalo mau ngomong apa yang hasilnya apa yang bisa didapet worth it worth it worth your time worth your money worth your mind semua semua jauh sebelum god beef berarti dari tahun berapa Kang? saya dari 2007 2007 berarti memulai 2007 itu dari restoran dari restoran lalu sempet ada warnet dari warnet lalu ke pabrik es yang sampai sekarang pabrik es lalu restoran lagi restoran memang yang paling banyak sih sebenarnya FNB makanya sekarang juga masih terusin ya FNB sempet main retail yaitu apa CCTV sempet pemasangan-pemasangan sempet ya gitu-gitu lah semua weh hustle weh hustle hustle mania yoke berarti 2007 akhirnya 2002 14 tahun 14 tahun tidak mudah tidak mudah betul kuliah di? kuliah di Malaysia ngambil? bisnis oh ngambil bisnis yang cepat lulus bisnisnya berarti Lomondi Dina administrasi niaga bukan sih? kayanya ya yang pasti bukan manajemen aja yang pasti bukan manajemen disana bisnis jadi saya bachelor of business bachelor of business tapi memang isinya mirip-mirip kayak manajemen sih kalau ngobrol-ngobrol gitu cuman memang disana gak ada manajemen bisnis kayaknya tapi kan gak harus kuliah bisnis juga untuk menjadi pengusaha maksudnya saya nemu kok orang yang apa asitek terus lalu jadi fotografer anda lalu saya ada yang ee anda mungkin jadi apa saya sama sih asusasi bisnis jadi tidak bisa jadi pembenaran tapi maksudnya banyak sekat banyak juga intinya sih intinya sih ya tadi gitu kalau memang kadang kalau memang lu bisa nemu momen lu bisa nemu peluang terus lu jalanin terus tiba-tiba jalannya why not? itu aja udah ya balik lagi kayak saya awalnya FNB tiba-tiba jadi warnet tiba-tiba jadi pabrik tiba-tiba jadi CCTV tiba-tiba jadi ini gitu aja akankah ada next tiba-tiba? selalu pasti tapi belum tahu tapi maksudnya menyediakan ruangan menyediakan ruangan untuk ketiba-tibaan gitu itu entrepreneur itu harus kenapa? karena kan kita gak pernah tahu contoh satu contoh saya ada restoran yang dari 2007 udah jalan 10 tahun kepikir gak waktu 10 tahun udahan? gak kepikir karena udah 10 tahun masa sih 10 tahun udahan? masa sih? harus harus udahan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun bayangin kalo ngomong 10 tahun harusnya udah settle udah udah mikir apa udah mikir apa tapi kenyataannya harus boleh tahu gak apa? brandnya kuali gak apa-apa kan kita membahas sesuatu yang kuali di pvg kuali di pvg ternyata saya pelanggan dia dari macam-macam kuali 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 sekarang gudbi berarti memang anaknya F&B banget universe universe menyatukan kita asik iya 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 oke sudah ini 27 menit nih gak apa-apa sejam juga gak apa-apa oh bener ilmu yang kita dapatkan bener bentar 10 tahun berarti menyediakan ruang untuk ketiba-tibaan baik baik room for error ataupun room for opportunity yes oh iya bener saya seru tuh ngomong room for error oke gimana tuh nah kalau ngomong soal room for error saya harus bicaranya adalah itu tuh pasti akan ada oke jadi jangan jangan pernah tiba-tiba berpikir karena itu kan jadi hambatan maksudnya gagal gak ya masa umur segini masih gagal diri masa umur segini masih gini-gini kalau menurut saya enggak karena ya tadi kalau lo memong teori di dunia berputar berarti ada dunia adaing di atas ada di bawah dan dunia sekarang mutar terus ada yang pagi ada yang siang ada yang pagi ada yang siang lalu ada yang kita sebutnya ada yang kerja pagi ada yang kerja malem eh kerja pagi ada yang kerjer malem contoh di Cibadak jualannya siang jualannya malem doang tapi masih bisa hidup loh nah ada yang kerjanya pagi pagi doang tukang bubur tukang sate hidup ada yang kerjanya sore doang tukang apa hidup jadi kayak gitu-gitu kan ada lah di suatu dinamika kehidupan. Jadi kalau mau ngomong error, contoh misalnya tiba-tiba bubur teh, bubur teh akhirnya nggak lagi disuka pagi. Bisa jadi dong? Bisa sangat bisa terjadi. Itu kan room for error. Jadi kita nggak akan pernah bisa menghindari itu. Jadi kalau mau ngomong kita room for error, berarti kita harus siap. Room for opportunity pasti semua orang mau. Oke. Iya kan? Mau dong. Tentu kan pasti siap lah semua juga ya. Contohnya sekarang perkriptoan. Semua pengen yang murah-murah yang mengharma gitu kan. Semua. Tapi nggak kepikir errornya yang langsung tiba-tiba, aduh aku jatuh miskin. Kan nggak kepikir. Tapi itu harus ya. Harus punya. Harus-harus kayak sama dengan gitu. Kenapa? Ya ketika kita sadar ada errornya, ini kita akan waspada nih disininya tuh. Tapi jangan ini jadi melemahkan, jadi mengecilkan hati. Yang akhirnya jalan nggak ya, jalan nggak ya. Enggak. Jalan aja. Tapi punya mental tadi gitu. Mental yang ya siap gagal gitu. Oke. Wow luar biasa kali ini. Jadi tulus, jadi nothing tulus. Nothing tulus. Tulus dibalik jadi sulut. Sulawesi Utara. Oke. Room for error. Room for opportunity. Room for collaboration juga. Sangat. Sangat. Kita makhluk makhluk sosial harus punya semangat seperti itu. Kenapa? Balik lagi. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Itu ngomong-ngomong ada pesawat di harapun orang ya. Di critical 11. Jadi teman-teman makan Godweep di sini punya sensasi yang luar biasa. Bisa dijari pesawat dengapung jeng landing. Eh dah bisa. Harus ke sini. Terus tadi namun tadi room for error, room. Oh makhluk sosial. Room for collaboration makhluk sosial. Dan gimana juga kita kayaknya udah diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Kenapa? Artinya adalah ya tadi berkolaborasi. Berkolaborasi itu ya artinya ketemu teman, ketemu siapa, lalu kita bikin apa, punya ide apa. Yang akhirnya ide ini tadi kan A tambah B akhirnya jadi ketemu C. Yang akhirnya C ini adalah mungkin menjadi interest orang. Lalu menjadi interest orang itu lalu ada orang-orang yang akhirnya membeli produk kita gara-gara ide A dan ide B. Orangnya orang semua pada ngantri berini. Yang akhirnya ini semua bisnis akhirnya menjadi jalan. Oke. Nah. Itu kan room for collaboration gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi harus. Harus. Itu harus ada. Siap. Berarti bisa kolaborasi dengan Maichi. Itu sebenernya mah kesana. Oh siap. Siap. Siap ya. Siap. 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 Bisa. Sangat bisa. Nanti kita tunggu hasilnya A nya adalah God B plus B nya Maichi. C. Nah naun ya. Nah nanti kita lihat ya. God C. Gak ngini 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 God C. Oke sudah 30 menit lebih. Dan ini pesawat juga mau take off ya. Jadi kayak nyambung sebenernya. Gak ngini God C. Teman-teman sudah mendapatkan banyak hikmah. Banyak ilmu dari Kang Update di vlog kali ini. Juga teman-teman follow Bebet Jebret. Ya. Lagi menuju Selebgram pengen 10 ribu soalnya. Gak ngini 10 ribu. Kalau God Beef nama udah. Jadi pengen Bebet Jebret nya. Jadi saya tidak di vlog kali ini tidak menyarankan follow God Beef. Gak usah. Udah kaya God Beef nya Ma. Bebet Jebret nya pengen jadi Selebgram. Benar. Jadi follow Bebet Jebret. Oke Kang Bebet. Thank you Bisan. Siap. Suka setelah usahanya. Ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya. Guadalogy.